Intro Shalom saudara saudari yang dikasihi kristus Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang Hari ini Senin 11 Juli 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari 2 Samuel 12 ayat 9 dan ayat 13 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya Uria orang head itu kau biarkan tewas dengan pedang Istrinya kau ambil menjadi istrimu Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon Ayat 13 lalu berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa terhadap Tuhan Demikianlah firman Tuhan ini Dari firman Tuhan ini tema kita berbunyi Naik kelas bulan Juni Juli Kita sudah mendengar sukacita karena kenaikan kelas anak-anak kita Dalam satu tahun pelajaran mereka telah berjuang mengikuti pelajaran di kelas dan di lapangan Sesuai dengan bimbingan sekolah melalui guru dan pendidik mereka Dalam masa pandemi yang lalu mereka belajar di rumah Orang tua sudah melihat merasakan bahwa anak belajar dengan baik Kadang anak bertanya kepada ibunya soal pelajarannya Dan ibu tidak bisa menjawab Itulah perkembangan pengetahuan yang sudah sekarang makin-makin canggih Pada akhir tahun pelajaran mereka menerima hasil naik kelas Itulah hasil kerja keras dengan pelajaran sekolah mereka Sudara-sudari bahan renungan kita hari ini Suatu pelajaran hidup yang telah dijalani oleh hamba Tuhan yaitu Raja Daud Daud tergoda oleh kemolekan tubuh seorang perempuan yaitu Batsheba Batsheba adalah istri Uriah Uriah seorang pejuang pasukan Israel Daud sebagai Raja merangkai suatu siasat Dengan tujuan seolah-olah menyelamatkan Batsheba Yang sudah hamil atas perbuatan gelap Daud Satu-satunya jalan untuk itu Uriah harus mati Dan kematiannya direkayasa sebagai kematian pejuang Atau pahlawan di medan perang Akhirnya Uriah tewas di medan perang Maka Daud seolah-olah penuh pelas kasihan Mengambil Batsheba menjadi istrinya Tetapi di atas semua itu Tuhan tahu dan melihat apa yang dilakukan Daud Sampai hatinya yang sedalam-dalamnya Tuhan menegur menghukum Daud melalui perantaran Nabi Natan Tibalah saatnya Daud harus mengambil sikap Bagaimana dia menyikapi tegoran dan hukuman itu Sedangkan dia adalah Raja Dia adalah penguasa Tema kita berbunyi naik kelas Dari tegoran dan hukuman yang disampaikan Nabi Natan Dia mengaku, menyesal dan harus keluar dari masalah itu Pengakuan dan penyesalan Daud dituangkannya Dalam gubahan satu bait Masmur Yaitu Masmur 51 Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari nanti membacanya Raja lain setelah Daud Ada juga yang ditegor oleh Nabi Yaitu seperti Raja Ahab Ditegor oleh Nabi Elia Namun Raja Ahab tidak naik kelas Justru tinggal kelas Dia tidak menyesal Dia tidak mengakui Dan tidak mau bertobat Setelah membunuh Nabot Untuk merebut kebun anggur Nabot ini Judas Iskariot Setelah mengkhianati Yesus Dia tinggal kelas Tidak ada penyesalan untuk bertobat Petrus Menyangkal Yesus Tapi dia naik kelas Karena ada penyesalan Dan pertobatan Mereka naik kelas ini Keluar dari persoalan Dari kesalahan Keluar dari dosa yang membelit dia Mereka tidak melarikan diri dari Tuhan Sebaliknya mereka tunduk di kaki Kristus Mohon ampun Dan giat Dalam pekerjaan Tuhan Tema kita yang berbunyi naik kelas Bukanlah tempat kita bersembunyi Atas dosa yang kita lakukan Tetapi Memacu kita untuk pertobatan Memacu pertobatan ini Tidak cukup sekali Untuk seterusnya Tetapi pertobatan itu Terus terjadi Dan menarik kita Makin dekat kepada Tuhan Dan makin giat Bekerja untuk Tuhan Sudara-sudari Dalam tata ibadah minggu kita Disitu ada pengakuan dosa Diharapkan Agar setiap liturgi ibadah minggu Kita harus naik kelas Dengan penyesalan Pengakuan Pertobatan Dan makin dekat Mencari Tuhan Mari Kita aplikasikan Renungan ini Dengan pokok-pokok berikut Pertama Daud Raja Daud Menggubah satu masmur Masmur 159 Sebagai pengakuan Penyesalan Dan pertobatan Atas dosa Yang dilakukannya Bagaimana Dengan Anda Yang kedua Apakah Anda ikut Naik kelas Setiap hari Atau setiap minggu Atau hanya cukup Untuk setahun Setahun sekali Yang ketiga Sebagai bahan evaluasi Ini bukan menghakimi Apakah ada teman Yang tinggal kelas Yaitu Karena perbuatan dosa Dia semakin Menjauhi Tuhan Ada Anda Mungkin Melihat Seperti itu Mari berdoa Bapak kami Dalam sorga Dengan menundukkan Kepala Dan hati Yang hancur Kami mengakui Kami Sungguh Orang berdosa Kami Sudah Berbuat dosa Namun Hingga saat ini Tuhan Masih memberi Kesempatan hidup Untuk kami Mengakui Menyesali Dosa kami Dan oleh Pertolongan Roh Kudus Membawa Pertobatan Yang kami Nyatakan Untuk hidup Semakin dekat Kepada Tuhan Mencari Yang berkenan Bagi Tuhan Melalui Aktifitas Pekerjaan Perkataan Dan Pikiran Kami Terima kasih Ya Tuhan Inilah Doa kami Dalam Nama Yesus Penebus Kami Amin Altyazı M.K. Terima kasih.